Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik kalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga hari ini kita semua Dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi yang sehat Tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan Yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas materi dan juga soal-soal Dari buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 4 ya Masih di jilid 4C Tema 6 cita-citaku Sub tema 1 Aku dan cita-citaku Dan kali ini akan kita bahas Di pembelajaran 6 Pembelajaran 6 itu ada di Halaman 22 ya adik-adik sekalian Halaman 22 Ini dimulai dari Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 Nah disini kita akan Belajar bagaimana Menunjukkan Isi puisi Nah jadi Di pembelajaran sebelumnya Telah kita pahami ya Pengertian Puisi Ciri-ciri puisi Dan juga Makna puisi ya Bisa dilihat di playlist Mungkin kalau adik-adik semua Masih ketinggalan dari Pembelajaran 1 Sampai dengan pembelajaran 5 ya Nah Sekarang Kita akan Belajar bagaimana Menunjukkan Isi puisi Nah menunjukkan Isi puisi itu Dapat dilakukan dengan Membaca puisi secara Autoh Kemudian menentukan Makna yang terkandung Dalam setiap Baid puisi Nah ini ya Untuk menguji Pemahaman Adik-adik sekalian Diminta untuk Mengerjakan Keterampilan Portofolio ya Untuk Menunjukkan Isi puisi Jadi yang pertama Buat kelompok Dengan 3 temanmu Kemudian Setiap kelompok Menyalin Sebuah puisi Dari majalah Atau koran Nanti akan saya Berikan satu Contoh puisi ya Adik-adik sekalian ya Kemudian tuliskan Ciri-ciri dan isi Dari puisi yang Kelompokmu pilih Nah Tukarkan Puisi mu Dengan puisi Kelompok lain Tulis kembali Ciri-ciri dan isi Dari puisi Kelompok lain Kemudian tulis Jawabannya dalam Sebuah tabel berikut Pada kertas Selain Setelah adik-adik semua Nanti mendapatkan Puisi ya Silahkan Bisa diisi Di tabel Seperti ini ya Misalnya ini Nomor 1 Nama anggota Kelompok Misalnya Adi Budi Rina Misalnya 3 orang ya Karena 3 teman Kemudian Judul Puisinya apa Jumlah Baidnya Ada berapa Baid Dalam puisi terbut Jumlah barisnya Ada berapa baris Kemudian Isi puisinya Tentang apa Setelah itu Nanti diminta Untuk mengumpulkan Hasil pekerjaannya Itu Adik-adik sekalian Nah disini Saya berikan Satu contoh Puisi ya Ya Mungkin Mungkin ini Ini juga Sudah adik-adik Pernah baca Nah intinya Nanti Setelah kita tahu Berarti Setelah nama Berarti judul Puisinya itu Tentang Apa Nah ini Ini ada satu Buah puisi Nah ini judulnya Belum ada Ini Ini bisa kita Berikan Judul puisi Misalnya adalah Pengelap Sepatu Itu bisa ya Judulnya Pengelap Sepatu Misalnya Nah Kemudian Saya bacakan Terlebih dahulu ya Puisinya ya Sepatu itu Makin Mengkilap Setelah dipoles Dengan serbu Hitam Atau Coklat Tak sepatah Kata Berucap Hanya Senyum Mengembang Mengundang Tangan Mungil Tak henti Mengusap Sisi Sisinya Yang tertutup Oleh Debu Dan Onak Sesekali Peluh Mengembun Di Wajahnya Sesekali Juga Seringai Terlukis Di Wajah Mungilnya Yah Terik Memang Membuat Kulitnya Merasa Terbakar Nah ini ya Sebuah puisi Judulnya Pengelap Sepatu Tidak ada Judulnya Nanti bisa Ditulis Disini Judulnya Pengelap Sepatu Jumlah Baidnya Ada berapa Kalau kita Lihat disini Hanya Satu Baid Karena Biasanya Membedakan Antara Baid Satu Dengan Yang Lainnya Dikasih Jarak Kalau Tidak Biasanya Dibuat Menjorok Misalnya Geser Kiri Ini Agak Kanan Sedikit Biasanya Membedakan Kalau Kita Lihat Tidak Ada Jarak Berarti Hanya Satu Baid Jumlah Baris Kita Hitung Ada Berapa Baris Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan Baris Puisi Ini Ada Sembilan Baris Kemudian Isi Puisi Isi Puisinya Disini Sudah Dituliskan Isi Puisi Jadi Isi Puisi Tersebut Adalah Perjuangan Tukang Pengelap Sepatu Ia Tak Kenal Lelah Dan Terus Bersemangat Dalam Menjalankan Tugas Itu Adik-adik Sekalian Isi Puisinya Kalau Sudah Terisi Semua Ini Bisa Dikumpulkan Jadi Intinya Adik-adik Semua Diminta Mencari Sebuah Puisi Judulnya Apa Ada Berapa Baid Kemudian Jumlah Baris Ada Berapa Puisi Tersebut Menceritakan Tentang Apa Itu Untuk Muatan Bahasa Indonesia Selanjutnya Disini Di Ada Muatan SBDB KD 3.2 Menyanyikan Lagu Sesuai Tempo Dan Tinggi Rendah Nada Jadi Mengenai Tempo Dan Tinggi Rendah Nada Sudah Kita Pelajari Di Pembelajaran Sebelumnya Bisa Dilihat Di Playlist Bupena Kelas 4 Dari Pembelajaran 1-5 Kepada Sudah Kita Bahas Untuk Pembelajaran 6 Ini Biasanya Langsung Kinerja Praktek Jadi Dalam Menyanyikan Lagu Kalau Kita Sesuai Dengan Tempo Dan Tinggi Rendah Nada Maka Lagu Akan Terdengar Merdu Untuk Kinerja Praktek Adek Diminta Untuk Menyanyikan Lagu Berikut Sesuai Tempo Secara Bergantian Lagu Bangun Pemudi Pemuda Ciptaan Asim Manjuta Dengan Tempo Demarsia Dan Yang Kedua Lagu Nyur Hijau Ciptaan Maladi Dengan Tempo Andante Disini Coba Akan Saya Nyanyikan Kita Nyanyikan Bersama Sama Akan Saya Beri Contoh Saja Disini Ada Untuk Lagu Bangun Pemudi Pemuda Ciptaan A Siman Juta Temponya Tadi Adalah Dimarsia Tempo Dimarsia Itu Apa Mungkin Kalau Adik-adik Masih Lupa Tempo Dimarsia Dinyanyikan Seperti Orang Berbaris Kita Nyanyikan Bersama Sama Bangun Pemudi Pemuda Ciptaan A Siman Juta Bangun Pemudi Pemuda Indonesia Tangan Bajumu Sing-singkan Untuk Negara Masa Yang Akan Datang Kewajiban Mula Menjadi Tanggungan Mu Terhadap Nusa Menjadi Tanggungan Terhadap Nusa Sudi Tetap Berusaha Jujur Dan Ikhlas Tak Usah Banyak Bicara Terus Kerja Keras Hati Teguh Dan Lurus Pikir Tetap Cernih Bertingkah Laku Halus Hai Putra Negeri Bertingkah Laku Halus Hai Putra Negeri Itu Kira-kira Lagunya Untuk Bangun Pemudi Pemuda Dengan Tempo Demarsia Ini Bisa Dinyanyikan Secara Pergantian Jadi Untuk Kinerja Praktek Sudah Saya Berikan Contoh Kemudian Untuk Pembelajaran 6 Berarti Sudah Selesai Nanti Akan Kita Lanjutkan Pembahasan Di Soal Berikutnya Masih Di Tema 6 Dan Yang Masih Ketinggalan Bahasan Sebelumnya Bisa Dilihat Di Playlist Bupena Kelas 4 Saya Rasa Cukup Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kurangan Jangan Lupa Untuk Selalu Berdoa Agar Diberikan Kemudahan Dan Kelancaran Dalam Setiap Aktivitas Yang Ada Semua Lakukan Saya Rasa Cukup Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh